Informasi selanjutnya penggerbekan narkoba di Asahan, Sumatera Utara diwarnai kejar-kejaran. Mengidari penggerbekan seorang pemuda dekat terjun ke Sungai. Pencarian dilakukan dengan menyisir Sungai tersebut. Tim Basarnas Tanjung Balai dan BBBD Asahan berupaya mencari korban berinisial R yang terjun ke Sungai Silau saat penggerbekan narkoba di Kampung Durian, Asahan, Sumatera Utara. Pemuda 22 tahun tersebut hanyut terbawa arus Sungai Silau. Menurut petugas, dari informasi warga diketahui korban mencepurkan diri ke Sungai untuk menghindari penggerbekan polisi. Menggerbekan dari pihak kepolisian narkoba jadi mereka melompat ke Sungai. Kebetulan korban tidak bisa pula berenang. Fokus pencarian bagaimana sekarang? Kita fokus pencarian itu untuk sementara kita akan melakukan searching dulu di area terdekat ini. Pencarian korban akan kembali dilanjutkan pada Sabtu pagi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan.